Semarang saudara, seorang pria yang berprofesi sebagai guru ngaji ditangkap unit reskrim Polresta Besemarang. Guru ngaji itu diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan muridnya yang masih di bawah umur. Seorang pria berinisial PJ berusia 51 tahun warga Semarang Barat yang berprofesi sebagai guru ngaji ditangkap unit reskrim Polresta Besemarang atas laporan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari orang tua murid yang mendapat aduan dari anaknya yang mendapat pelecehan seksual. Setelah dilakukan penyelidikan, total ada 17 anak di bawah umur yang mendapat pelecehan seksual dari PJ. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah melakukan aksinya sejak 3 tahun terakhir. Ini seorang guru, kalau di guru ngaji, korbannya ada 17 orang. Korbannya itu adalah tetangga-tetangga dari tempat atau di mana dia mendirikan tempat pengajian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!